Nah sobat nubar yang ketiga adalah merombak Merombak-merombak outline gang Jadi outline kita yang sudah ada ini kita rombak Nah tujuannya adalah untuk apa? Tujuan dari merombak outline ini bukan mengacak-ngacak ingat Tujuan merombak outline bukan mengacak-ngacak Berbeda ketika merombak tulisan itu mengacak Mengacak tulisan Artinya apa? Kalau merombak tulisan dia artinya mengacak-ngacak tulisan Ini yang ini kayaknya kurang repelan nih Dengan paragraf satu ini harus pindah ke paragraf yang lima Misalkan empat pindah ke dua Dan sebagainya itu diacak-acak Nah tapi kalau merombak dari outline itu tidak Tidak mengacak-ngacak Karena outline itu sesuatu susunan yang ketika bab satu pindah ke bab dua Dia tidak merubah dari tulisan Jadi saya tetap seperti itu Nah dia hanya mengubah posisi-posisi dari bab dan subab Tapi untuk tulisan tidak mengubah Seratus persen Dia tetap masih keadanya seperti itu Jadi itu tidak akan ini kan Tidak akan Aduh bingung nih udah diacak-acak ini Udah lombak nih outline-nya misalkan Jangan-jangan tulisan nanti acak-acak Enggak juga Gitu Contohnya kayak gimana tuh Coba gini kang Misalkan Kang Aan memulis tentang masalah itu Karena Kang Aan hobinya dengan ikan ya Jadi Ternak Ternak Arwana Untung surga dunia misalkan judulnya ya Jadi Nah Kang Aan pertama adalah membahas tentang sejarah arwana Misalkan di bab pertama Nah yang keduanya Kang Aan itu membahas tentang masalah permasalahan arwana Dari mulai masalah pembibitan Masalah penyakit dan sebagainya aja Nah yang ketiganya baru solusi Solusi agar arwana Nah yang keempatnya misalnya tentang hobi yang menjadi ladang rezeki Misalkan Jadi kan keuntungan dari solusi baru menjadi untung-untungan Nah Kang Aan ini mau dirompak nih outline-nya Jadi yang pertama tentang sejarah arwana itu Tidak ditampilkan di awal Tapi yang pertama itu Kang Aan akan membahas tentang masalah itu Hobi yang menjadi gudang rezeki Jadi di awal di bab pertama itu orang terpesona dulu dengan Oh ternyata dengan ternak arwana orang bisa kayak raya Nah jadi sejarahnya harus kan sejarah dulu Ya dirunut Nah Kang Aan tidak mau Jadi Kang Aan pengen itu agar orang lebih tertarik dulu Maka support lah dengan keuntungan dulu Jebret keuntungan di awal Di bab pertama Jadi orang ketika membaca itu Penasaran ya Penasaran ini untungnya gede Nah itu jadi nanti sejarah misalnya ada di bab berapa Bab dua kah atau tiga atau yang bab terakhir Nah ini adalah perlombakan dari outline Nanti ketika outline sudah dirombak Otomatis tulisan pun Itu akan-akan bergeser Kang Oh ini yang tadinya sejarah ini di bab pertama Tulisan pun di bab pertama Nah ternyata Kang Aan mau dipindahkan ke bab tiga Maka tulisan itu otomatis akan digeser ke bab tiga nantinya Karena kan setiap tulisan ada bab satu Subab satu dua tiga empat Misalkan seperti itu Jadi lebih mudah Dibanding kalau Kang Aan merombak dari tulisan Itu dari narasi itu lebih sulit seperti itu Mudah ya Kang ya Jadi untuk sobat nubar Yang tadi adalah merombak outline yang pernah dibuat Jadi jangan sampai aduh ini outline kan sudah jadi Kenapa mesti dirombak Nah itu tidak-tidak ada masalah kok tentang itu Jadi silahkan dirombak saja outline Karena tidak akan mengubah dari pada susunan tulisan Hanya akan mengubah dari susunan outline itu sendiri Atau daftar isi lah Kalau orang-orang awam bilangnya daftar isi ya Itu kerangka gitu Kerangka karena itu daftar isi seperti itu Nah yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah sepatutnya adalah Mencari inspirasi Kemana? Ya dengan cara membaca buku Karena kita menulis buku dan mencari membaca buku Kalau saya itu biasanya Mencari inspirasinya itu Saya membawa Membuka majalah-majalah lama saya Kang Ya disana ada majalah Anida Ada Tarbawi Jadi kalau lagi ini Saya ingin ke Anida gitu Nah kalau untuk Mengecas korohannya ke Tarbawi Terus ada majalah Umi Dan sebagainya Saya kebetulan koleksi majalah itu Sehingga itu menjadikan suatu repress saya Ketika saya sudah jenuh Maka saya tidak membeli koran Kang Karena saya itu jarang sekali membaca koran Jadi saya itu lebih senangnya itu Membuka majalah-majalah lama saya Saya buka-buka tuh Nanti kalau pengen repress lagi banyak warna Saya kembali ke Terubus Itu ya majalah Terubus Karena saya pencinta tanaman Terubus itu Nah kita buka-bukan Segera lagi refresh lagi Ada ide-ide yang masuk lain sebagainya Nah Atau kita baca-baca buku Misalkan bukunya buku ringan Kalau saya biasanya senangnya itu Bukunya itu buku tentang itu Nasruddin Nah itu Nasruddin lebih-lebih ini ya Apa ya Gaya humornya itu Humor yang cerdas lah Itu Saya biasa senang itu bacanya Nasruddin Nasruddin Hoja Yang seribu satu Dongeng itu ya Kalau enggak baca tentang Itu ada berjilid jilid Kalau salah ya Iya kan itu banyak Saya punya empat jilid Luar biasa Kisah seribu satu malam ya Iya Nah itu lebih-lebih enak tuh Kang Iya itu ceritanya lebih Tapi itu emang urut ya Dari jilid pertama Kedua, ketiga Itu biasanya repress Enak itu repress Nah kalau enggak saya baca tentang humor-humor Ya humor-humor gustur Atau humor-humor dari yang lainnya itu Saya baca Jadi itu sebenar untuk repress saya Karena apa? Ini referensi ini penting Ya Buku itu penting Karena apa? Kita sedang membaca Sedang menulis buku Otomatis referensi buku Jadi untuk sobat tubar yang Oh saya akan penulis fiksi Otomatis saya harus Baca-baca piksi Jangan Semakin penulis fiksi Dia mendalami bacaan-bacaan fiksi Yang dibacanya Semakin dia tidak punya ciri khas Dalam menulis Itu Karena apa? Karena gini Ketika dia membaca buku Berbagai macam Penulis fiksi Dia baca semuanya Dan ketika dia akan menulis Nanti ada kerancun gini Saya menulis ide ini Tapi kok kayak sama buku Yang saya pernah baca Itu ya Nah Ini kalau sudah terpengaruhi Dengan katanya Sepertinya Sudah berandainya seperti itu Ini bahaya Bagi seorang penulis Karena apa? Karena dia tidak akan Melanjutkan tulisan Yang terjadi Khawatir saya dicap Sebagai pelagiat Khawatir tulisannya Tulisan yang Mencontek punya orang lain Sebanyak kali khawatir-khawatiran Sehingga dia tidak Tidak menjadi seorang penulis Tapi dia menjadi Seorang pembaca Akhirnya seperti itu Ya jadi Kalau mau baca Baca semua Semua genre Saya pun baca semua genre Berbagai macam saya Genre Jenis tulisan saya baca Sampai buku anak-anak itu Yang public itu Si kancil Kura-kura Terus Buaya Yang kayak gitu Saya baca Itu yang tipis-tipis Yang harinya 1500-2000 Saya baca Tentang buku seperti itu Nah jadi disini Jadi bukan buku anak-anak gitu ya Iya buku anak-anak Iya yang hanya Lima halam Lima lembar itu ya Jadi kan Sepuluh halaman Kancil dan buaya Yang kayak gitu kan Pable Pable anak itu Iya yang pable anak Nah ini adalah Untuk repress Untuk kita Membenar-benar Untuk mengalahkan Witterblock tadi Karena Witterblock ini adalah Sifatnya sebuah virus Namanya virus malas Datangnya pun Tidak 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 disangka-sangka Ujung-ujung gitu datang Langsung aja kita Jenuh lah Kita ini malas Kalau udah malas Kebayangnya kan Jangan untuk Menulis Buka laptop saja Sudah Ogah-ogahan Aku udah males Gitu ya Jadi Sobat-tubar Ketika Sobat mengalami Suatu Witterblock Maka baca buku Cair referensi Bukunya apa aja Macem-macem silahkan Jangan satu buku yang Misalkan ada temen Saya Yang lebih Ini lebih Kepada Saya harus baca bukunya Buku karan A Selain dia Saya tidak mau Karena dia tuh Tulisnya bagus Ini itu Wah segala macem Tentang si Idolanya dia Sehingga ketika dia Menulis Dia bingung Karena dia Pengen menulis Dengan gaya Idolanya Dia tidak sanggup Tidak nyampe Kesana Dengan menulis Gaya orang lain Tidak punya referensi Yang karena dia baca Hanya itu saja Yang dibacanya Dari sekian Judul pertama Sampai terakhir Dia selalu punya Jadi ini Yang memberikan Bahwa dia sekarang Bukan sebagai orang penulis Tapi dia sebagai Reader Sebagai pembaca Yang aktif Pada satu tokoh Satu idolanya dia Ini bahaya Jadi untuk mengalahkan Reader Block tadi Sekarang masuk Yang poin yang kelima Apa itu yang kelima Sumpah nubar Adalah mencari tempat Menulis yang nyaman Biasanya kalau menulis Misalkan di ruangan Biasanya di ruangan Menulis ya Nah sekarang ganti dong Jangan di ruangan Di luar ruangan Iya di luar ruangan Di teras Misalkan Kalau kita punya tempat Di bawah pohon rindang Di bawah pohon rindang itu Atau Kita punya tempat Dekat kolam ikan Misalkan disitu Dekat kolam Itu ada suara air Gemari cek Itu enak Jadi kita bisa Berimajinasinya Lebih-lebih luar biasa Daripada kita Diam di satu tempat Di ruangan Hanya bertemankan Dengan laptop Misalkan Dengan jejiran Dan gak itu-itu aja ya Iya itu Nah kalau Kalau saya juga Sekarang kan Nulis itu Ya enaknya Saya ada Akwarium Yang saya Ininya Setel Saringanya itu Kalau dulu kan Pakainya gelembung Nah sekarang pakai air yang ngucur Jadi ada suara Suara air mancurnya Jadi itu menambah Menambah suasana Lebih ini lagi Lebih 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 berbeda Jadi kalau saya Udah berbeda Datang lagi Udah terblok Saya naik ke atas Itu saya di lantai dua Itu kan langsung Menatap langit Karena kan itu langsung Ngeblong gitu Di atasnya Saya disitu duduk Nulis Tapi gak Lahan lama Karena kan panas Saya hanya paling Untuk menyegarkan kembali Paling hanya 15 menit 10 menit Saya udah turun lagi Seperti itu Yang penting kita Cari tempat yang nyaman Tempat yang nyaman Karena ingat Penulis itu Kalau zaman rumah Kalau jadi penulis itu Dia menjadi orang Intropet Dia harus berdiam diri Di suatu tempat Tidak ada orang lain Itu salah Salah besar Jadi justru Penulis itu Penulis orang yang Penulis itu adalah Orang yang paling gaul Kenapa paling gaul Karena penulis itu Pertama dia nongkrong Itu harus tempat terame Perpustakaan Di mal Di kafe Di taman Tempat-tempat terame lah Itu penulis tempatnya Karena apa Karena semakin dia Beradaptasi Dengan lingkungan terame Maka semakin banyak ide-ide yang datang Jadi ketika dia lagi menulis Tentang plot nih Akhirnya tentang masalah Tadinya settingannya Tentang di mal Nah pada saat dia Sedang menulisnya di kafe Nah bisa jadi Settingannya diubah Menjadi kafe Kan dia melihat sekelilingnya dia Apa interaksi Antara orang yang ada Dengan tulisan yang dia sedang tulis Sedang yang dia garap Nah ini akan menjadi Sesuatu yang luar biasa Itu pengalaman saya Padahal saya itu Saat menulis Ghostwriter Sebuah pixie Itu saya sering nongkrong Yang ada di kafe Diajak ya Diajak sama ininya Sama klien Nongkrong di kafe Saya mengamati Apa aja yang ada di kafe Yaitu dari mulai Witter Apa Witter ya Witter Witternya itu datang Menawarkan dan sebagainya Dan punya penyambutan Terus ada orang lalu lalang Ya jelas Ada orang yang Bisa berjam-jam duduk disitu Tanpa ngapa-ngapain Tidak pesan Minum doang Jadi Kita bisa itu Jadikan sebagai objek Nah Objek kita Masukkan dalam Sebuah narasi Dalam tulisan kita Itu akan terjadi Atau Ketika konsepnya adalah Konsep alam terbuka Di taman Nah biasa saya Kalau suruh Taman di UI Ya di kampus ini Di kampus UI ini Suatu luar biasa Saya biasa itu Nongkrong di depan Starbuck ya Di sana Di Perpustakaan Dan Dano-nya bukan sih Pas di Dano Persis Iya Dano Persis Yang belakang masjid ya Depan masjid lah Depan imam masjidnya itu Disitu Nah itu disitu Tempatnya paling Paling enak Karena langsung Perpustakaan Ada starbuck Ada korea Itu makanan korea Dan sebagainya Langsung ke danau Itu langsung ke Pionya itu Langsung ke Ini Ke gedung Apa itu Aduh Masya Allah Lupa lagi ya Jadi ke gedungnya Tempat biasa dipakai Untuk wisuda Untuk ngadir acara-acara Seperti Aula gitu Aula gede di sana Itu kalau kita Menuliskan sesuatu di sana Kita akan melihat bahwa Ini bisa jadikan sebagai konsep Bisa jadikan sebagai narasi Dalam tulisan kita Kita lihat Sekelilingnya ada apa Interaksi antara orang-orang Di sana Nah walaupun Lat itunya adalah setting tempat Aslinya adalah di UI Sedangkan setting tempat kita Dari taman bebas Sudah di Sudah di ini aja Di Ubah Setting Ini nya Setting piksinya Bahwa Ini terjadi pada di taman Yang kita ciptakan sendiri Tentang ini nya Tentang setting Baginda sih ya Iya itu Itu akan semakin ini Semakin hidup Dan cara memaparkan Cara Dalam cara menarasikan Menggunakan diksi Dan sebagainya itu Lebih ini Lebih Lebih hidup Jadi si pembahas itu Akan mudah larut Karena kita menjelaskan Sesuai dengan apa yang Contoh kita lihat tersebut